Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi di Shihabdan Shihab Dan spesial hari ini Shihabdan Shihab Di rumah Abi kedatangan dua teman saya Ada Andin dan juga ada Ipe Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih udah dateng ke rumah Abi Seneng banget Sekaligus deketkan Abi Kita harus jujur bahwa kita mesti deketkan Karena kita excited banget Akhirnya bisa ketemu sama Abi, sama Mbak Nana juga Terus Dan kita akan membahas Mengenai sebuah hal yang aku rasa itu kayak penting buat semua orang Ya Abi Pernikahan Betul, makanya ngundangnya couple, Bi Couple Jadi kita mau bahas soal pernikahan Judulnya pernikahan sehidup sesurga Waduh Gitu, bukan sehidup semati tapi sehidup sesurga Amin Karena ada surganya sesudah mati Amin, amin Sehidup sesurga Tapi kalau pernikahan jadi udah tujuh tahun ya Tujuh tahun Tujuh tahun Baru tujuh tahun Baru tujuh tahun Belum ada kata belasnya Belum tujuh belas Saya sudah hampir lima puluh tahun Ya Allah Dan masih berasa baru kemarin Oh Jangan-jangan itu Coba ajarin gimana caranya Supaya bisa kayak gitu Maaf, maaf, maaf Maaf, maaf di belakang Harus diulang ya Baru kemarin gitu ya Ya Allah Jadi tujuh tahun ya Tujuh tahun Kan naik turun lah pastinya Pasti Pasti Tapi apa yang paling berasa Belajar satu sama lainnya itu apa Masih selama pernikahan ini Merasa menjadi orang yang Berbeda atau How does marriage change you guys Gimana guys Kayaknya beda banget ya Kayaknya beda banget sih maksudnya Jawab guys Setelah rasanya kayak punya beban gitu Punya istri Kayaknya memang Satu ya Rasanya kayak harus menafkahi istri gitu Terus ketika punya anak juga rasanya kayak Harus menimbing Punya tanggung jawab gitu ya Punya tanggung jawab lebih Kayaknya Waktu pacaran juga beda banget ya Rasanya ya Rasanya Lebih karena ada beban tanggung jawab Jadi ngerasa lebih Kayaknya itu otomatis Menurut aku ya Jadi kayak Aku juga gak ngerasa itu beban Tapi aku kayak Tiba-tiba punya rasa itu gitu Kalau Ande? Kalau aku Jadi Ya karena tadinya kan Satu manusia yang Putuh dan bisa berdiri sendiri gitu ya Nah terus Kemudian Aku yakin Kalau semua orang pada Waktu baru Pertama ketemu dengan pasangan Kan pasti ada Ada fase yang kayak Perasanya tuh Perasaannya tuh Berbunga-bunganya tuh Nomor satu gitu Tapi ternyata setelah Menjalani selama tujuh tahun ini Kayak Dulu tuh aku pernah Dinasehatin sama ibuku gitu ya Bahwa kayak Kalian tuh harus bisa punya komunikasi yang baik gitu Antara berdua gitu ya Dan ternyata Itu ternyata sebegitu pentingnya Apalagi setelah Punya anak gitu ya Kan Kadang kita merasa bahwa Center of attention tuh adalah anaknya gitu Tapi ternyata Hubungan antara kita berdua Itu yang Gak bisa di Apa ya Gak bisa dikesampingkan gitu Bahwa itu ternyata adalah Pilar yang penting untuk Supaya Rumah tangga dan bahkan Anak-anaknya pun juga bisa Apa ya Menjalankan kehidupan yang baik gitu Sebagai hari ini Contoh seperti Abi Terkadang kalau udah punya anak Merasanya ya Anak nomor satu utama Dan hubungan dengan pasangan itu Jadi dikesampingkan Betul Jadi kita selalu Belajarlah Karena aku yakin Kita juga jauh dari sempurna Dan kadang juga suka lupa gitu Di tengah jalan Tapi Kalau udah agak melenceng Ya aku sama Sipe Sama-sama berusaha Untuk ngingetin satu sama lain Dan yang kita berusaha banget Adalah belajar untuk Punya kepala dingin terus Dan hati yang dingin gitu ya Karena Kayak to be honest Misalnya aku tuh Orangnya susah dikritik Gitu Ngeyel gitu ya Kemudian Mas Ipe juga Kebiasaan Kalau misalnya punya Satu Unek-unek juga Biasanya ditelen sendiri gitu Gak di Share Tapi sekarang karena Sudah punya teman hidup kan Berarti Hal-hal seperti itu Seharusnya bisa di Dikomunikasikan gitu Nah itu yang kita belajar lagi Dari nol Untuk bisa berkomunikasi Dengan pasangan Jadi itu Maksudnya kalau Misalnya aku tanya Hal yang dirasa sulit Dalam mengelola pernikahan Itu Menyatukan dua kepala Yang berbeda itu ya Iya Karena bukan hanya dua kepala Kepala ini kan isinya adalah Perjalanan selama 30 sekian tahun Yang sudah dipengaruhi Yang sudah dipengaruhi Dan kepala-kepala lainnya Kepala-kepala lainnya Gitu Dengan Kepala asuh Trauma Pengalaman Dan hal-hal yang lainnya Yang membentuk Kita di hari ini Gitu Gitu ya Mas Menyambungkan itu Tapi seberapa Proses kenalannya Dulu lama gak sih Karena ada yang bilang Itu bukan jaminan Katanya kalau pacaran Dengan pernikahan Itu berbeda Jadi Mau selama apapun Proses kenalan Atau pacarannya Begitu jadi suami istri Itu katanya hubungan Yang totally different I don't know Gimana Aku sebenarnya kenal sama Andin Sudah lama banget ya Terus kita memang Tadinya aku juga Kenal-kenal aja gitu Kayak gak pernah ngobrol Terus satu hari Satu hari Pokoknya Andin hubungin aku Secara tidak sengaja Akhirnya Kita berhubungan dari situ Dari Tangan-tangan Jadi Andin yang suka duluan Gak sebenarnya Ini kayak Ada kejadian cukup aneh lah Terus pokoknya Tiba-tiba aku Mesej gitu Dan itu yang memulai Itu yang memulai Iya Jadi bukan Bukan yang kenalan Terus Karena udah kenal Dari dulu Dari aku 17 tahun Oh udah kenal Jadi sebenarnya udah tau ya Udah tau Keberadaannya udah tau Tapi bahwa Akhirnya Jadi pasangan hidup Itu gak pernah terpikirkan Sebelumnya Gak pernah terpikirkan Bahkan aku kayak Sempet berandai-andai gitu Di teman-teman Aduh masih ada gak sih Kayak orang di Jakarta Yang kayak Gue Kayak gak terlalu kenal Tapi sebenarnya dia orangnya baik Tapi ini gitu Dan doanya nih Dan ternyata iya Abiku Pernikahan sehidup Sesurga Iya Jadi begini Yang harus kita ketahui dulu Setelah mendengar ini Tidak otomatis Begitu menikah Terjadi persesuaian Itu yang harus diperjuangkan Apalagi Biasanya Masa pacaran Atau kenalan Sebelum menikah Itu masing-masing Masih menyembunyikan Identitas dirinya Betul Iya kan Karena itu Setelah berlangsung perkawinan Terlaksana Sedikit demi sedikit Itu mulai muncul Yang kita tidak duga Yang tidak terbayangkan Di sini Masa yang paling krusial Di situ perlunya komunikasi Di situ perlunya mengalah Tetapi Mengalah Jangan terus mengalah Dua-duanya harus bisa mengalah Supaya terjadi Persesuaian Bulan madu itu Semuanya indah Betul Betul Tetapi setelah itu Kelihatan Oh rupanya ini Pelit nih orang Rupanya orang ini Begini Tidak seperti Dan yang lebih sulit Biasanya Semua dianggap Sempurna Sebelum menikah Betul Ada ilusinya gitu ya Atau paling tidak Mentoleransi kesalahan Lebih besar Lebih besar Gak apa Oh emang gitu Oh iya emang gitu orang Disitu jadi Ada fase sesudah Masa ini Fase persesuaian Setelah fase persesuaian Ada fase penghangatan Hubungan Sudah sesuai Perlu dihangatkan Baru ketika itu Lahir Apa yang diistilahkan Dengan mawadah Mawadah itu Cinta Yang menjadikan Kita tidak melihat Lagi Kekurangan Pasangan Wah Kekurangannya Kita sudah Anggap Itu wajar Itu mawadah Itu mawadah Nah Ini Bermacam-macam Masa yang dilalui Seseorang Ada orang yang Sudah 30 tahun Kawin Belum sampai Masih terus Cesar Oh gitu Iya Masih belum mawadah Belum mencapai tingkat mawadah Apalagi Mawadah itu Adalah cinta Plus Yang Menjadikan Siapa yang Mencintai Tidak Tidak Lagi Melihat Kekurangan Pasangannya Sudah Bisa Dari sini Perkawinan itu Sebenarnya Kalau kita Mau katakan Sehidup Sehidup Hidup itu Ditandai oleh Tiga hal Tau Gerak Rasa Apa yang anda Rasakan Harus Dirasakan Apa yang anda Tau Jangan Sembunyikan Pada dia Geraknya Harus Searah Itu Baru Sehidup Namanya Karena itu Pesannya Jangan Sekali-kali Menampakkan Kesedihan Pada saat Pasanganmu Gundah Eh Pada saat Pasanganmu Senang Jangan Nampakkan Kesenangan Pada saat Dia Gundah Karena itu Berarti anda Tidak Sehidup Karena Tidak Sama Rasanya Terasa Jangan Sembunyikan Sesuatu Pada pasangan Kecuali Penghasilan Gak Habisnya penghasilan Di atas Meja Suami itu Tapi Misik-misiknya Kali pedo Kalau yang ini Di atas Meja Jangan Sembunyikan Apa yang anda Tahu Pada istri anda Boleh jadi Bisa Ditoleris Masa lalu Sebelum Perkahwinan Gerak Juga Begitu Harus Searah Kalau tidak Searah Tidak Hidup Bersama Itu Sehidup Seperti Itu Harus Diperjuangkan Itulah Arti Hidup Itu Sebabnya Dalam Bahasa Agama Pernikahan Pernikahan Itu Dinamai Nikah Nikah Itu Artinya Menyatukan Menyatukan Langkah Menyatukan Fikiran Menyatukan Perasaan Harus Menyatukan Perasaan Juga Dinamai Istilah Agama Itu Zawaj Zawaj Itu Artinya Berpasangan Pasangan Pasangan Itu Tidak Harus Sama Persis Alas Kaki Saya Berpasangan Kiri Dan Kanan Tentang Berbeda Itu Berarti Jangan Paksa Pasangan Anda Persis Sama Sama Anda Itu Tidak Berhasil Dia Juga Punya Apa Namanya Kobi Yang Mulai Jadi Berbeda Dengan Hobi Anda Dia Juga Punya Kesenangan Nah Disitu Kita Hidup Bersama Kita Arahkan Sehingga Kita Bertemu Di Tengah Itu Baru Sehidup Apalagi Kalau misalnya Opposite attract Justru malah Terkadang Yang berbalik Itu yang Menarik Perhatian Betul Opposite attract Atau Banyak Kesamaan Gak Sebetulnya Pasti Banyak Ya Pasti Banyak Karena Ketika Kedulu Kenalan Pasti Yang Diobolin Yang Sama Samanya Gitu Kemudian Kalau Perbedaannya Juga Gak Kalah Banyak Tapi Itu Ditorelasi Perbedaan Itu Bisa Dimengerti Oh Begini Saya Misalnya Saya Senangnya Membaca Nulis Mungkin Ibunya Senangnya Lain Saya Tidak Teratur Dalam Buku Saya Ini Saya Dia Sangat Teratur Semuanya Tapi Kita Sudah Memang Itu Sudah Tabiatnya Seperti Itu Saya Begini Ditoleransi Sudah Kotor Kotor Dikit Tidak Teratur Sedikit Walaupun Tidak Senang Di hati Tapi Ditoleransi Ya Karena Kita Berbeda Pembawaan Kita Berbeda Kita Manusia Dua Orang Yang Lahir Kembar Pasti Ada Bedanya Apalagi Yang Berbeda Rumah Berbeda Pendidikan Itu Yang Dikelola Dalam Perkahwinan Supaya Bisa Sehidup Dan Itu Sehidup Yang Harus Diusahakan Itu Yang Harus Diusahakan Dan Apakah Itu Nantinya Akan Mengelit Sesurganya Kesontanya Ada Syaratnya Syarat Utama Dalam Pandangan Agama Harus Seiman Itu Satu Yang Kedua Harus Cinta Harus Cinta Seseorang Seseorang Akan Berada Di Akhirat Dengan Siapa Yang Dicintainya Gimana Walaupun Seiman Tapi Tidak Cinta Tidak Karena Itu Ada Ada Apa Namanya Ada Pertanyaan Dari Istri Nabi Nabi Itu Banyak Menikah Dengan Janda Bahkan Semuanya Dengan Janda Kecuali Aisyah Ada Seorang Istri Beliau Namanya Um Musalamah Sangat Mencintai Suaminya Yang Lama Nabi Lamar Dia Udah Tua Wahai Nabi Saya Tidak Ingin Lagi Menikah Tidak Kamu Kawin Dengan Saya Saya Senang Pada Kamu Saya Pencemburu Wahai Nabi Saya Tidak Ini Tapi Akhirnya Dia Menikah Dia Senang Setelah Sekian Lama Dia Ingat Suaminya Dia Bertanya Wahai Nabi Nanti Ini Di Sorga Saya Sama Siapa Bagaimana Keadaan Seorang Wanita Yang Menikah Dengan Dua Suami Setelah Meninggal Suaminya Yang lama Apa Jawaban Nabi Yang Paling Dia Cintai Itulah Yang Bersama Dia Wah Jadi Harus Secinta Jadi Syaratnya Seiman Dan Anda Akan Bersama Dengan Siapa Yang Anda Cintai Dan Itu Dijanjikan Allah Itu Dijanjikan Allah Itu Dijanjikan Allah Orang Orang Yang Beriman Akan Diikuti Oleh Keluarganya Jadi bukan Cuma Istri Keluarganya Anak Cucunya Disebabkan Karena Adanya Iman Mereka Karena Otomatis Pasti Orang Tua Cinta Anaknya Kalau cinta Istrinya Cinta Suaminya Belum Tentu Ternyata Ada Yang Ada Yang Pernah Cinta Terus Berhenti Cintanya Ada Yang Memang Sudah Tidak Cinta Tapi Berkorban Demi Anak Anaknya Jadi Dicaratkan Bahwa Perlu Cinta Ini Perlu Cinta Itu Baru Sesorga Aku Murah denger Abi Terima Kasih Banyak Karena Dari Dulu Kalau Misalnya Ngomongin Soal Pernikahan Kan Kayaknya Banyak Orang Yang Akhirnya Tidak Membahas Soal Cintanya Kalau Dilihat Dari Sudut Pandang Islam Cinta Walaupun Cinta Itu Ada Yang Bisa Kita Kelola Ada Yang Di luar Kemampuan Kita Saya Beri Contoh Katakanlah Dulu Nabi Punya Istri Banyak Dia Lebih Cinta Pada Aisyah Daripada Yang Lain Padahal Dituntut Adil Nabi Berkata Itu Di luar Kemampuan Saya Saya Ingin Mencintai Yang Lain Tapi Emang Hati Saya Lebih Cenderung Pada Dia Tuhan Tuhan Tidak Tidak Menuntut Sesuatu Di luar Kemampuan Manusia Maka Beliau Berkata Inilah Yang Saya Mampu Yang Di luar Kemampuan Saya Saya Mohon Mampu Ada Ungkapan Bahwa Pernikahan Itu Menyempurnakan Agama Jadi Allah Memang Memandang Pernikahan Itu Sebagai Sesuatu Yang Yang Sebenarnya Kasian Orang Yang Mampu Menikah Tapi Tidak Menikah Karena Dengan Pernikahan Terjadi Faktor Yang Bisa Menghalangi Terjumus Dalam Dosa Terjadi Hubungan Yang Bisa Menyempurnakan Apa yang Tidak Sempurna Kecuali Dengan Adanya Hubungan Menyempurnakan Dengan Lahirnya Anak Anak Jadi Dengan Pernikahan Menjadi Sempurna Agama Menjadi Sempurna Kehidupan Manusia Karena Dalam Diri Manusia Ada Kecenderungan Kepada Lawan Jenisnya Dan Itu Panggilannya Bisa cukup Besar Maka Sempurna Kalau itu Terjadi Menyempurnakan Agama Dengan Pernikahan Dan Termasuk Ada Hadis Yang Menyebut Bahwa Setan Itu Paling Senang Menghancurkan Pernikahan Prestasi Terbesar Setan Katanya Kalau Pernikahan Hancur Dia Menciptakan Hubungan Yang Tidak Direstui Agama Agama Merestui Hubungan Harmonis Dengan Semua Pihak Apalagi Dengan Suami Istri Karena Dampak Dari Percek Cokan Suami Istri Itu Bisa Berdampak Pertama Pada Anak Anak Pada Anak Pada Lingkungannya Pertama Pernikahan Itu Perlu Hanya Tentunya Sebelum Melangkah Kesana Ada Syarat 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 Harus Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Tugas Rumah Tangga Jadi Jangan Menikah Dengan Anak Umur 13 14 Tahun Ada Syarat Syarat Itu Tadi Harus Mampu Memberi Membelajai Menafkahi Untuk kehidupan Rumah Tangga Walaupun Dalam konteks Kehidupan Rumah Tangga Istri Walau Tidak Wajib Tapi Dianjurkan Untuk Saling Bantu Membantu Jadi Kalau Anda Berhasilan Lebih Banyak Dari Dia Bantu Dia Walaupun Tidak Wajib Tapi Itulah Namanya Hidup Bersama Iya Saling Mengisi Saling Ada yang mau dicurhatin Mau ditanyain ke Aby Aduh Apa ya Kamu Tadi kan Aby bilang yang soal iman Harus seiman Iya Karena Kemudian Yang Indonesia Apa namanya Terkadang Mencintai orang Yang tidak seiman Dan kemudian Melangsungkan Pernikahan Itu kita lihat Banyak-banyak terjadi Kalau itu bagaimana kita Menyikapinya Kita serahkan pada Tuhan Itu Karena ini kan persoalan Di akhirat nanti Iya Tau Yang jelas Hampir Sepakat ulama Kalau enggak berkata Sepakat Bahwa dibolehkan Pernikahan Seorang pria Dengan wanita Yahudi Atau Nasrani Pria muslim Iya Betul Dan sebaliknya Tidak Iya Itu Hampir sepakat Kalau enggak berkata Sepakat Ulama Tapi Kalau itu Sudah terjud Itu persoalan Kita serahkan pada Tuhan Hanya persoalannya Kenapa seiman Karena yang Paling Mengukuhkan Seseorang itu Dalam kehidupannya Di dunia Dan Tentu di akhirat Adalah imannya Kalau iman kita Berbeda Bagaimana kita bisa Menyatu Bagaimana kita bisa Menyatu Anda percaya ini Saya percaya ini Dan Iman itulah Dalam pandangan Agama Itulah yang Paling penting Itu yang paling penting Jadi kalau sudah ini Sudah tidak Sepakat Sudah Tapi kalau seiman Itu bisa Menutupi Kekurangan Nah Adi Kalau Di Background Keluarga kami Berdua Ini kan sangatlah Cocok banget nih Dengan topik kali ini Kalau di Background keluarga Mas Ipe Banyak terjadi Pernikahan Beda agama Kalau di Background keluarga Kau itu Banyak sekali Terjadi poligami Nah Tadi kan sudah Dijelaskan juga Sama Abi Mengenai poligami Dan kehidupan Sehidup Sesurga Nah apakah Kalau di surga itu Kalau orangnya poligami Itu berarti Akan Hidup Disana dengan Yang paling dicintai Atau mungkin Hidup bersama-sama Gitu semuanya Rumusnya begini Di surga Segala apa Yang diinginkan Oleh penghuni nya Dianukrahkan Kepada Anda oleh Tuhan Kami cabut Apa yang ada Di dalam hati manusia Segala sesuatu Yang bersifat Kecemburuan Dan dendam Disana damai Itu mendeskripsikan Apa yang akan Kita alami di surga Apa yang akan Dicabut Dicabut Dan semua Yang mendapat Tempat di surga Itu sudah Tidak mau Beralih Dari tempat itu Walaupun Ditawari Yang lebih tinggi Dia sudah puas Dengan Jadi Begitu Memang Orang selalu berkata Disana ada Bidadari Ada ini Sebenarnya Istrinya jauh lebih Panus Lebih cantik Daripada Bidadari Jadi Sudah tidak Cemburu Tidak cemburu Tidak ada Cemburu Begitu Memang Sekali lagi Lelaki Tendrum Berpoligami Tapi agama Menggarisbawahi Bahwa Poligami itu Saya beri contoh Seperti pintu Darurat Di pesawat Harus ditutup Pintu itu Tetap Harus ada Tetapi Baru boleh Dimuka Kalau Seizin Pilot Dan Yang duduk Di kursi dekat Pintu darurat Harus orang yang Mampu membukanya Jadi kita Tidak bisa tutup Pintu Poligami Tetapi Kita berikan syarat Syarat Untuk itu Itu Kira-kira Jadi Wajar-wajar Ada poligami Tapi Syaratnya harus ketat Syaratnya harus ketat Orang Tidak butuh Istri masih Sehat Masih Ini Masih Sepakat Dan sebagainya Berpoligami Itu bukan Seorang yang Yang wajar Untuk mendapat Pujian Insya Allah Mudah-mudahan Kita selalu Dikaruniai Cinta Yang Dobel-dobel Bermultiplikasi Dan pernikahan Yang berkah Sehingga bisa Sehidup Sesurga Amin Amin Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Juga kepada teman-teman Yang sudah nonton Siap dan siap Disi ramadhan Mudah-mudahan Membuah manfaat Perbincangan kita Amin Insya Allah Lancar terus puasannya Sampai ketemu Sehat-sehat Teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam